berikut ini cara untuk menggunakan yang namanya situs remove bg atau remove background jadi untuk kalian yang mungkin ingin ngedit foto dengan simple membuang latarnya pakai situs ini cukup mudah tanpa harus kita pakai aplikasi editor foto nah untuk itu kalian bisa ikuti cara berikut ini disini saya praktekkan di iphone kalau iphone kalian bisa gunakan browser yang namanya safari juga bisa chrome juga bisa siapkan dulu foto seperti ini kemudian foto itu saya letak di aplikasi galeri foto bukan di file nah sekarang buka yang namanya chrome untuk pengguna android caranya hampir sama saja nah sekarang kunjungi situs yang namanya remove.bg setelah itu ada tombol upload disini pilih upload image atau upload foto nah disini ada namanya kalau di iphone ada perpustakaan foto foto dari galeri atau file dari file kalau misalnya galeri yang ini file yang ini nah seperti itu atau langsung ambil foto pakai kamera disini saya pilih perpustakaan foto pilih fotonya kalau di iphone dia ada untuk resize disini ukuran asli apakah kita ingin resize lebih kecil saya pilih yang asli saja disini nah ini lagi mengupload hasilnya cukup cepat nah bisa kalian lihat langsung backgroundnya itu jadi transparan kalau kalian tidak puas dengan hasilnya atau ada background yang belum dihapus kalian lihat disini ada opsi edit nah itu ada preview ada high resolution pilih edit untuk mungkin mengganti backgroundnya dengan opsi yang lain nah yang ini bisa lihat ini backgroundnya bisa kita ubah dengan background yang ada di galeri ada tombol upload background ada menambah blur kemudian disini ada opsi yang namanya erase ataupun restore nah ini untuk menghapus kalau ada bagian yang mungkin belum terhapus ada restore ini untuk mengembalikan ini untuk size kuasnya ini offsetnya jadi silahkan dipilih saja apakah transparan atau pakai warna yang ini di bawahnya ada opsi warna mungkin untuk mengganti pas foto dan lain-lain nah untuk kalian yang ingin menyimpan itu sangat mudah disini ada tombol download disini ada tombol download jadi silahkan pilih ini ada yang download HD ini ada yang biasa nah disini kalau HD kita harus login kalau yang biasa kita pilih disini nah kalau di iPhone untuk menyimpannya pilih yang ini buka di kemudian disini ada opsi simpan gambar itu kalau pakai browser Chrome kemudian lihat hasilnya nah yang ini ini yang transparan jadi itu saja silahkan dicoba semoga bermanfaat selamat menikmati